Pemirsa, puluhan pengemudi Ojek Online kocar kacir setelah dirazia petugas di Keramat Jaya, Senen, Jakarta Pusat. Tak sedikit, pengemudi Ojol berlarian dan melayangkan protes agar bisa lolos dari petugas. Para pengemudi Ojol yang tengah asik manggal, seketika panik kocar kacir saat melihat kedatangan rombongan mobil petugas Sudin Perhubungan pagi tadi. Mereka berusaha mengevakuasi kendaraan yang terparkir di atas rotoar dan bahu jalan persis di depan Plaza Kenarimas, Senen, Jakarta Pusat, agar tidak diangkut paksa. Tak sedikit, pengemudi Ojol yang sampai berlarian untuk mengevakuasi kendaraan mereka. Beberapa di antaranya bahkan harus melayangkan protes agar mempertahankan sepeda motor mereka. Raja kembali digelar mengingat masih banyaknya pemilik kendaraan, terutama pengemudi Ojek Online yang kerap mangkal di atas rotoar dan bahu jalan. Dan masih kurangnya kesadaran dari pihak pengendara roda dua untuk kembangkan kendaranya di tempat yang sudah ditentukan, tapi kita pasti membandel, parkir di rotoar dan di badan jalan. Betul, yang sering melanggar, rata-rata hampir kebanyakan dari pengendara roda-roda itu Ojol. Pada Raja, kali ini petugas berhasil menindak belasan sepeda motor yang kemudian langsung dievakuasi ke kantor Sudin perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!